Hujan es sebatu disertai angin kencang melada sejumlah kawasan di kota Depok, Jawa Barat pada Senin 28 Oktober 2024 sore. Sejumlah fasilitas umum dilaporkan rusak hingga perjalanan lalu lintas para pengendara sempat terganggu. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunews.com, yakni Rifki Ibnu masih di TKP. Halo, selamat malam, Rikan Rifki. Selamat malam. Baik, terkait risiko ini bagaimana? Ini kira-kira situasi saat ini seorang kota Depok disabatkan di kota Depok, Jawa Barat. Baik, saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat, di mana hujan terbat serai angin kencang menggunuh wilayah kota Depok dan sekitarnya sekiranya pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Akibat dari hujan kencang disertai badai tersebut, sejumlah layanan publik maupun lintas di area Depok, sempat terganggu, bahkan menyebabkan kemasaianan panjang karena adanya beberapa pohon tembak. Perlu ditetapkan bahwasannya hujan lebat disertai badai tersebut, juga mengantibatkan perjalanan KRL komputer lain sempat tersebut pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, bahkan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, penjalanan KRL dari arah Jakarta menuju kota Bogor, maupun arah sebaliknya sempat terhenti dan dadual keberangkatan juga tersudah. Menurut keterangan dari pihak KHIS ini, bahwasannya setidaknya ada 20 perjalanan KRL, baik dari arah Jakarta menuju kota Bogor, maupun dari arah sebaliknya yang terhenti diakibatkan karena ada saluran di setiap atas tersangkut oleh penutup rumah yang menyangkut. Akibat terbawa badai diketahui terubur selain mengakibatkan puluhan perjalanan KRL dari arah Jakarta ke Bogor dan sebaliknya terdampu, akibat dari hujan badai disertai dengan angin kecang terdampu. Juga mengakibatkan sejumlah pohon besar kumbak, dan beberapa atap kumpah milik warga juga orang Surandar. Salah satu kumpah warga yang ada di kelurahan Belujung, Perok, kecamatan Cipayung, Kota Depos, mengalami kerusakan para pada perjalanan atapnya. Selain itu juga sejumlah warung, tepatnya di jalan raya Cipayem, atau jalan dalam berdekatan dengan stasiun Cipayem juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Hingga saat ini, Peribu Stekok masih memintai keterangan ke pihak pemadam kebakaran penyusang tentang pulangan bencana, terkait data jumlah, pokok tumpang, pokok rumah rusak, artinya dari hujan beras disertai dengan angin kencang yang mengakibatkan sejumlah kompon tumpang. Hingga saat ini pihak, dan tribuner sejumlah saat ini pihak KAI, juga sudah memastikan bahwasannya melalui tas perjalanan KRR, komputer line drive dari arah Jakarta maupun dari arah jujur, sudah dapat dilalui dengan lancar. Begitu bagi masyarakat, pembina KRL, IPS sudah dapat menggunakan pode transportasi publik tersebut. Demikian rekan yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Dewa Jawa Barat kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Arief ke atas laporannya jurnalistribunews.com dan tetap hati-hati, selamat kembali bertugas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.